Pedang angin berbisik jelit 55. Lian mau tidak segera menjawab, entahlah, aku sendiri tidak bisa menjawab dengan pasti. Jika sahabat baru datang lalu kita melupakan sahabat lama, orang bilang kita tidak punya rasa persahabatan. Lalu jika yang berlaku sebaliknya, apakah namanya itu? Tapi jika kita benar menilai kepribadian Ketua Ding Tao dan Tuan Muda Wang Renfu, kukira inilah jalan yang baik. Tidak akan ada yang dirugikan, tidak Ketua Ding Tao, tidak juga keluarga Wang. Bagaimana jika Ketua Ding Tao menolak, tanya Teng Si Ong. Jika demikian, berarti jelas siapa yang kemaruk harta dan siapa yang tidak. Jawab Lian mau dengan tenang. Berarti, apapun jawaban Ketua Ding Tao, kita tidak akan mengambil jalan yang salah. Bukankah benar demikian? Tanya Teng Si Ong kembali. Seharusnya benar demikian, jawab Lian mau dengan berat hati. Seharusnya demikian, ulang Teng Si Ong bergumam tak jelas. Tapi mengapa hati ini merasa berat? Ujar Teng Si Ong sambil menghela nafas panjang. Lian mau sendiri tak tahu jawabnya dan hanya bisa berjalan dalam diam, menemani Teng Si Ong dengan pergumulan hatinya, dengan serentetan pikirannya sendiri. Memandangi Wang Renfu yang kini sudah berdiri sejajar dengan Ding Tao. Saudara Ding Tu, bisakah kita bicara berdua saja sebentar? Tanya Wang Renfu sambil menepuk pundak pemuda itu. Ding Tao menoleh ke arah Wang Renfu, tersenyum dan menjawab, tentu saja. Baru setelah menjawab, dia melihat ada yang berbeda di wajah Wang Renfu. Wang Renfu tidak berkata lebih banyak, tapi memandang ke arah Hua Ying Ying. Hua Ying Ying pun bertanya, apakah kakak ingin berbicara berdua saja dengan Kak Ding Tao? UHM, ya, kalau kalian tidak keberatan, ujar Wang Renfu sedikit ragu. Tentu saja tidak, jawab Hua Ying Ying yang kemudian berjalan lebih cepat, menyusul Ma Song Kuan, Siu Lin Hei dan Hua Nge Lo yang berada paling depan. Ding Tao merasa hatinya tidak tenteram dan bertanya, Saudara Renfu, sebenarnya ada apa? Apakah masalah keputusanku terhadap Sao Wang Gui di Sao Lin? Tidak, tidak, bukan itu, jawab Wang Renfu cepat-cepat. Sebenarnya bukan satu masalah yang penting, ujar pemuda itu ragu, ragu dengan keputusannya untuk berbicara. Dengan Ding Tao tentang masalah yang dia simpan di benaknya selama beberapa hari ini. Ding Tao melihat kesulitan yang dihadapi Wang Renfu dan tidak ingin menambah rumit masalah pemuda itu, Saudara Renfu, katakanlah dengan bebas, apapun masalah itu. Apakah masalah itu ada hubungannya dengan adik Jing Jing? Atau masalah yang lain? Ding? Percayalah, apapun yang kau katakan, kita tetap bersahabat. Wang Renfu memandang ke arah Ding Tao, sekali lagi dia menimbang-nimbang, sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas kuat-kuat untuk mengusir kegalauan dalam hatinya dan berkata, Ding Tao, aku ingin membicarakan masalah peninggalan keluarga Wang, terutamanya yang ada di Wuling. Sebenarnya sejak bertemu dengan guru, kami berdua, aku dan Ying Ying sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan masa lalu kami dan memulai lembaran yang baru. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikiran kami, untuk meminta apa yang menjadi hak kami. Tapi beberapa hari ini, berbicara dengan Paman Lian Mao dan Tang Si Ong, aku berubah pikiran. Bagaimanapun juga sejarah keluarga Wang tak boleh terhapus begitu saja di tanganku. Apalagi cabang di Wuling yang menjadi cikal bakal, berkembangnya keluarga Wang. Itu sebabnya, aku ingin meminta padamu, untuk mengembalikan seluruh milik keluarga Wang yang ada di Wuling kembali ke tanganku. Aku tahu, setelah peristiwa pembantaian itu, tempat itu tidak ubahnya seonggok puing-puing, jika bukan kalian dari Partai Pedang Keadilan yang membangunnya kembali, tapi disitulah sejarah keluarga ini dimulai. Aku pun tidak ingin mengambil hasil kerja keras orang lain, suatu saat nanti, aku akan mengembalikan setiap senin yang sudah digunakan untuk membangun kembali tempat itu. Ding Tao jika permintaanku ini kau pandang terlalu berlebihan, aku cukup, ujar Ding Tao menghentikan kata-kata Wang Renfu. Wajah Ding Tao bersemuh kemerahan entah menahan marah atau malu. Wang Renfu pun memandang pemuda itu dengan hati berdebar, namun tangan terkepal. Sudah berulang kali dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa melihat di mana letak kesalahannya, karena memang semua itu adalah haknya sebagai satu-satunya yang tertinggal dari keluarga Wang. Ding Tao memejamkan matcha beberapa saat lamanya sebelum kemudian membuka mulut dan berkata, Saudara Renfu, maafkan aku, mendengarmu berkata sepanjang itu, hanya untuk mendapatkan apa yang sebenarnya memang merupakan hakmu. Ah, betapa perih hatiku. Betapa aku malu memikirkan hal ini, tanpa mengetahui bahwa kalian yang merupakan pewaris sah dari keluarga Wang masih hidup, aku berdiri, berjalan dan memanjat ke atas menggunakan hak milik kalian berdua. Wang Renfu pun jadi tergagap dan merasa malu dengan kecurigaannya, Ding Tao, jangan berkata demikian, tatkala semuanya direbut orang, kau lah yang menyatukan kembali. Sisa-sisa keluarga Wang dan merebut kembali apa yang sudah diambil oleh penjahat-penjahat itu. Dan aku lupa untuk mengembalikannya, bukankah aku tidak ubahnya seperti para penjahat itu, ujar Ding Tao dengan senyum pahit. Wang Renfu menggelengkan kepala dengan tegas, tidak, tidak, jangan pernah samakan dirimu dengan para penjahat itu. Ding Tao, jika kata-kataku sudah melukai hatimu, aku minta maaf dengan setulus-tulusnya. Ding Tao terdiam, menghela nafas, adakah dia merasa tersinggung dengan ucapan Wang Renfu? Ya, ada sebagian dari dirinya yang merasa tersinggung dengan ucapan Wang Renfu. Adakah sebagian dari dirinya yang merasa tidak rela untuk menyerahkan kembali miliki keluarga Wang yang ada di Wuling pada Wang Renfu? Dengan kecewa Ding Tao menjawab jujur pada dirinya sendiri. Ya, ada sebagian dari dirinya yang tidak rela menyerahkan apa yang sesungguhnya memang bukan miliknya. Dengan pandangan mati yang lebih jernih, Ding Tao menatap Wang Renfu, saudara Renfu, aku akan berkata jujur padamu. Sebagian dari diriku merasa tersinggung oleh ucapanmu barusan, sebagian dari diriku tidak rela untuk menyerahkan Wuling padamu, meskipun itu adalah hakmu. Wang Renfu mendengarkan dengan penuh perhatian, sebagian dari dirinya terkejut oleh pernyataan Ding Tao, tapi sudah tidak ada lagi kecurigaan yang sempat bersemayam dalam hatinya. Ding Tao mungkin berubah oleh berjalannya waktu, mungkin dia berubah oleh keadaan, tapi di dasar hatinya yang terdalam, Ding Tao tetaplah orang yang sama. Orang yang dia percaya beberapa tahun yang lalu dan sekarang masih dia percaya dengan sepenuh hatinya. Jadi kau lihat, aku tidak sebaik dugaanmu, tapi jangan khawatir, aku masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Memang bersama beberapa orang sahabat aku mendirikan Partai Pedang Keadilan, tapi sebagian besar dari apa yang kami miliki saat ini sesungguhnya adalah milik kepunyaan kalian berdua. Selekasnya aku sampai di Jiang Ling aku akan mengurus segala sesuatunya, agar apa yang menjadi hak kalian, kami kembalikan pada kalian, ujar Ding Tao dengan hati yang tiba-tiba terasa lapang. Ya, hati Ding Tao tiba-tiba terasa lapang, begitu dia melepaskan segala keinginan untuk menguasai apa yang dulunya milik keluarga Wong. Justru di saat dia memutuskan untuk kehilangan sebagian besar, jika bukan keseluruhan, dari apa yang pernah dia pandang sebagai miliknya, di saat itu justru hatinya terasa lapang. Serasa sebuah beban yang berat lepas dari jiwanya. Tapi Wang Renfu sekali lagi menggelengkan kepala, Ding Tao, kau salah jika mengambil keputusan demikian dan aku akan menyesali keputusanku seumur hidupku jika kau memaksa untuk melakukan hal itu. Sedikitpun aku tidak ingin kau mengembalikan semuanya itu kembali pada keluarga Wang. Ding Tao dia mendengarkan dan Wang Renfu pun berkata lagi, aku hanya menginginkan akar, cikal bakal dari keluarga Wang di Wuling, satu kenangan, satu ungkapan, penghargaan pada usaha yang sudah dikerjakan selama generasi. Satu titik, di mana aku akan membangun sendiri keluarga Wang, dengan dua tanganku sendiri. Bukan dari sisa keluarga Wang yang kau selamatkan dengan kekuatan orang lain. Lama Ding Tao diam, sebelum akhirnya dia menjawab, aku mengerti, tapi tawaranku tetap adanya. Kapanpun kau menghendaki, kau atau keturunanmu, aku akan mengembalikan semua yang pernah menjadi milik keluarga Wang pada kalian. Aku mengerti maksudmu, hanya saja ku harap kau mengerti juga apa yang ada dalam hatiku. Semua yang kau katakan sebagai milik keluarga Wang, bagiku sudah hilang di malam pembantaian itu. Tak mau aku bangkit berdiri oleh pertolongan orang lain, aku ingin bangkit berdiri dengan kekuatanku sendiri. Sekali-kali bukan karena aku tak percaya padamu, tapi inilah yang ku rasakan, jawab Wang Renfu. Ding Tao menganggukan kepala, tentu saja, aku tidak berani mengatakan bahwa aku mengerti apa yang kau rasakan. Tapi aku percaya padamu. Baru kali ini hati Wang Renfu terasa lega, setelah lama dia menyimpan pikiran ini, sebuah senyum pun terungkap tulus di wajahnya. Lain hari ketika kita bertemu, saat aku sudah membangun kembali keluarga Wang dengan dua tanganku, barulah aku merasa berdiri sejajar dengan dirimu. Hah, jangan berpikir bodoh, apapun keadaan kita, kita selalu sahabat bukan? Apakah jika aku jatuh dari kedudukanku sekarang, kau akan memandangku dengan belas kasehan, seperti memandang seorang pengemis yang kelaparan? Ku harap bila itu terjadi kau tidak berlaku demikian, tapi tetap memandangku sebagai seorang sahabat, sahut Ding Tao sambil memukul dengan Wang Renfu. Hahaha, ya, ya, anggap saja aku yang salah, tapi lihat saja, akanku bangun keluarga Wang kembali dari reruntuhan. Dan setiap senin biaya yang kau gunakan untuk membangun kembali kediaman keluarga Wang di Wuling, aku akan mengembalikannya, jawab Wang Renfu sambil tertawa. Keduanya pun bercakap-cakap dengan bebas, sebuah ganjalan sudah dilemparkan jauh-jauh dari persahabatan mereka berdua. Tidak mudah untuk membicarakan hal yang tidak menyenangkan, tapi jika dia memang seorang sahabat, maka kau harus percaya bahwa apapun itu, tidak akan mengubah persahabatan yang ada. Sekilas Wang Renfu berpikir, betapa Ding Tao sesungguhnya memang sudah berubah, Ding Tao yang dulu tidak akan sebebas ini berlaku terhadap dirinya. Ding Tao yang dulu selalu membawa diri sebagai seorang hamba terhadap tuan mudanya. Tapi Wang Renfu tidak merasa terganggu dengan Ding Tao yang baru ini. Bicara ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba Wang Renfu bertanya, bagaimana hubunganmu dengan adik Jing Jing? Ditanya demikian Ding Tao pun tergagap, eh, apa, ah, entahlah. Memikirkan Ying Jing, Ding Tao jadi terdiam dan lesu, hilang sudah tawa cerianya bersama Wang Renfu tadi. Wang Renfu pun menghela nafas, lalu berkata, Ding Tao, sedikit banyak aku sudah mendengar tentang kisah hubunganmu dengan kedua istrimu. Aku pun pernah melihat mereka berdua saat kau mengadakan syukuran kelahiran puteramu yang pertama. Keduanya memang wanita yang bisa dikatakan sulit dicari bandingannya. Ding Tao masih terdiam dan Wang Renfu pun terdiam beberapa lama, mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan pikiran dalam benaknya. Kau tahu dalam hal hubungan kalian, kedudukanku berada di posisi yang serba tidak enak. Di satu sisi, kau ini sahabatku dan sebagai lelaki, meskipun aku tidak akan membenarkan perbuatanmu, tapi aku juga bisa memahami bagaimana hal itu sampai terjadi. Di sisi lain, Ying Ying adalah adikku yang kusayangi dan sekarang dia merupakan satu-satunya keluarga ku di dunia ini. Tak mau aku melihat dia bersedih atau dihinakan orang, ujar Wang Renfu. Ding Tao pun mendesah sedih dan berkata, Renfu, tak nanti aku akan menghinakan atau membuat Ying Ying bersedih. Wang Renfu mengangguk dan berkata, Ya, aku percaya, tapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan dua orang isterimu? Inilah pula yang menjadi salah satu alasanku, meminta kembali harta milik kami yang ada di Wuling. Dengan jalan itu aku berharap bisa memberikan latar belakang yang layak bagi Ying Ying. Bukan sekedar anak yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa, seorang murid perantauan. Meskipun guru memiliki nama besar dalam dunia persilatan, tapi seorang anak gadis tanpa keluarga yang kuat di belakangnya, akan ada saja orang yang akan mencibir dirinya. Ding Tao, apakah kau masih mencintai Jing Ying? Apakah engkau masih berpikir untuk menikahinya? Tanya Wang Renfu. Ding Tao mengangguk dengan tegas, Ya, sejak pertemuan kita kembali di kaki gunung Songshan, perasaanku padanya semakin kuat. Aku memang mencintainya dan jika dia bersedia, aku akan menikahinya. Aku tidak ingin memaksa dia untuk mengambil satu keputusan, tapi inilah yang ada dalam hatiku, lepas dari apa yang nantinya akan terjadi. Wang Renfu tersenyum puas, aku percaya padamu, aku percaya kau akan berusaha untuk membahagiakan dia. Dan, percayalah, dia sungguh mencintaimu, selama ini dia terus memikirkan dirimu. Mungkin saat ini dia masih butuh waktu untuk bisa memaafkanmu, tapi pada akhirnya dia akan memaafkanmu. Ding Tao terdiam beberapa lama, memandangi punggung Hua Ying Ying yang sedang bercanda dengan Shulin He, Ya, kuharap dia bisa memaafkanku. Apakah kau sudah berusaha menyampaikan padanya, mengenai keinginanmu untuk menikahi dia? Tanya Wang Renfu. Sudah. Lalu apa jawabnya? Dia berkata akan mempertimbangkannya lebih dahulu, jawab Ding Tao sambil tersenyum pahit. Sudahkah kau bertanya lagi padanya setelah itu, tanya Wang Renfu pada Ding Tao. Belum, aku tidak ingin mendesak dia terus-menerus. Sungguh aku merasa bersalah padanya dan aku tidak ingin terlalu mendesak dia. Setelah apa yang kulakukan sudah wajar jika dia menolak pinanganku itu, jawab Ding Tao dengan pilu. Jangan bodoh, sudah berapa lama kau menunggu jawaban darinya, tanya Wang Renfu. Entahlah, setidaknya sudah lewat beberapa hari, mungkin minggu, jawab Ding Tao. Sudah cukup lama, bukankah sekarang dia sudah mulai mau kau ajak bercakap-cakap. Cobalah bertanya lagi padanya, masa kau berharap seorang gadis berbicara lebih dahulu mengenai masalah pernikahan? Jika kau tidak bertanya padanya, bisa jadi kalian berdua sebenarnya saling menunggu dan menunggu, ujar Wang Renfu mendorong Ding Tao. Ding Tao pun berpikir beberapa lama, lalu menjawab, kau benar, begitu ada waktu yang tepat, aku akan bertanya lagi pada dia. Itu bagus, jawab Wang Renfu. Dan hari itu pun akhirnya berlalu tanpa Ding Tao sempat bertanya pada Hua Ying Ying mengenai pinangannya pada gadis itu. Keesokan paginya Ding Tao berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk menghadapi Hua Ying Ying. Mereka berangkat dari penginapan pagi-pagi sekali, ketika matahari baru bersinar dengan terang, rombongan Ding Tao sudah jauh meninggalkan desa tempat mereka menginap semalam. Udara yang cerah membuat semangat mereka semua terbangun. Bahkan Hua Ying Ying yang beberapa hari ini sering diam, tampak lebih banyak bicara, membuat Ding Tao tersenyum lebih banyak daripada kemarin. Dengan sengaja, kali ini Ding Tao mengajak Hua Ying Ying berjalan paling belakang. Wang Renfu yang bisa mengira-ngira apa yang akan mereka bicarakan, dengan sengaja mengajak Tang Xiong dan Lian Mao untuk ikut bergabung dengan Hua Ngelo bertiga, berjalan paling depan. Kak Ding Tao, apa yang kemarin hendak dibicarakan kakak Renfu denganmu? Tanya Hua Ying Ying tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Ding Tao terdiam sejenak, tidak ada yang penting, kakakmu, dia ingin tinggal lagi di Wuling itu saja. Hua Ying Ying mendesah, jadi akhirnya kakak setuju dengan saran Paman Li, tidak perlu ditutupi, sedikit banyak kakak sudah pernah berunding pula denganku. Oh begitu, lalu bagaimana menurut pendapat adik Ying Ying tentang hal itu? Tanya Ding Tao. Aku tidak suka, ujar Hua Ying Ying perlahan. Ah, kenapa? Tanya Ding Tao tak tahu harus berkata apa. Kakak Renfu dan aku sudah memutuskan untuk membuang masa lalu, mengapa sekarang kami justru meminta lagi apa yang kami anggap sebagai hak kami? Entahlah, aku merasa, aku lebih bahagia seperti sekarang ini, bebas dari segala ikatan yang tak perlu, ujar Hua Ying Ying perlahan. Tapi, kakakmu, melakukan hal itu, juga demi kebaikanmu, dia ingin, Ding Tao tak tahu harus bagaimana menyampaikan apa yang dibicarakan dengan Wang Renfu kemarin. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Ding Tao memberanikan diri untuk bertanya, adik Ying Ying, tentang lamaranku beberapa waktu yang lalu, sudahkah adik mempertimbangkannya? Hua Ying Ying tidak langsung menjawab, Ding Tao dibuat berdebar-debar menunggu jawabannya. Sudah ku pertimbangkan, ujar Hua Ying Ying pendek, kemudian lama dia terdiam kembali, membuat Ding Tao hanya bisa menunggu dengan dada yang serasa dihimpit gunung anakan. Kakak, jika teringat kakak sudah menikah, apalagi kakak berkenalan dan, bercinta dengan wanita lain, bahkan sebelum kakak mengira aku mati, sementara aku selalu menanti-nanti kedatangan kakak, hatiku terasa sakit, sakit sekali, ujar Hua Ying Ying lalu kembali diam. Mendengar perkataan itu hati Ding Tao ikut terasa sakit, sakit oleh penyesalan, tapi waktu tidak bisa diputar kembali, hanya bisa berjalan terus ke depan. Tapi aku pun mengerti, kakak toh hanya seorang manusia, sementara bahkan dewa pun bisa tergerak hatinya dan melakukan kesalahan, apalagi manusia biasa. Dan kedua istri kakak, memang bisa dikatakan serupa dengan dewi-dewi di langit cantiknya. Lagipula, aku tahu benar sifat kakak, tiap perkataan kakak, aku tidak meragukan ketulusannya. Sedikit banyak, ku kira aku bisa belajar untuk memaafkan perbuatan kakak itu, ujar Hua Ying Ying membuat harapan Ding Tao kembali muncul ke permukaan. Aku mencintai kak Ding Tao, aku tidak bisa membohongi hatiku, semarah apapun, sebesar apapun rasa kecewa yang pernah kurasakan. Di lain pihak, aku jadi berpikir, jika aku menikah dengan kak Ding Tao, apakah kedua istri kak Ding Tao tidak akan merasakan sakit yang kurasakan? Jadi, jadi aku memutuskan, tinggal satu kata, ya atau tidak, tapi berat sekali bagi Hua Ying Ying untuk mengatakannya. Aku memutuskan, ujar Hua Ying Ying setelah mengumpulkan seluruh keberaniannya, tapi omongannya itu terputus saat Tang Si Ong dengan setengah berlari datang mendekat dan menunjuk jauh ke depan. Ketua, lihat, sepertinya ada rombongan dari Partai Pedang Keadilan yang datang menyambut kita, seru Tang Si Ong yang tidak tahu menahu tentang pembicaraan penting dari sepasang kekasih itu. Otomatis, Hua Ying Ying pun tidak meneruskan perkataannya dan Ding Tao ditinggalkan bertanya-tanya. Untuk beberapa saat keduanya terdiam serba salah dan Tang Si Ong yang menyadari suasana itu pun bertanya perlahan-lahan, Maaf, apakah aku mengganggu pembicaraan yang penting? Gemas sekali hati Ding Tao, rasanya ingin dia menggampar wajah Tang Si Ong yang baru saja sadar, sudah mengganggu satu pembicaraan yang penting. Sekalipun demikian, tak sampai hati dia memaki Tang Si Ong. Dengan menahan kesal pemuda itu pun menggelengkan kepala. Tidak, tidak ada apa-apa, ujarnya sambil memandang ke depan, ke arah yang ditunjuk oleh Tang Si Ong. Hua Ying Ying yang ikut merasa serba salah dengan kedatangan Tang Si Ong yang tiba-tiba, cepat-cepat menyambung perkataan Ding Tao, supaya Tang Si Ong tidak sempat bertanya lebih panjang, Kak Ding Tao, apakah benar yang di depan sana itu rombongan dari Partai Pedang Keadilan? Kalau benar, ayolah kita cepat-cepat menyongsong mereka pula. Benar, ayolah Paman Tang Si Ong, mari kita percepat jalan kita, ujar Ding Tao dengan segera menyambut usul Hua Ying Ying. Eh, ya baiklah, ku kira di antara mereka tentu ada nyonya berdua, jika bukan mereka siapa lagi yang menggunakan kereta. Apakah Saudara Chou Liang? Menurut ketua, bagaimana, ujar Tang Si Ong sambil mempercepat langkah kakinya. Mendengar ucapan Tang Si Ong, hati Ding Tao terasa, tenggelam, ku kira kau benar, tentu mereka berdua, jika tidak masakan harus pakai kereta segala. Hua Ying Ying melirik sekilas ke arah Ding Tao, melihat wajah Ding Tao seketika itu juga hatinya mengkal, dalam hati dalam membatin, huh, tadi bersemangat sekali, sekarang melihat istrimu datang, toh kau jadi ketakutan. Ya, tapi siapa yang bisa menyalahkan Ding Tao, Tang Si Ong yang tadinya bersemangat menyampaikan berita, begitu melihat wajah Ding Tao barulah dia tersadar. Sudah juga jadi lelaki, kalau ada banyak wanita yang mengejar. Dengan wajah kecut, Tang Si Ong pun berjalan mengiringi Ding Tao tanpa berani banyak berkata apa-apa. Ding Tao sendiri jadi tenggelam dalam segala macam perasaan dan perhitungan. Seandainya Hua Ying Ying sudah memberikan jawaban yang pasti, maka lebih mudah bagi dia untuk mengambil satu keputusan. Tapi Ying Ying belum sempat mengatakan ya atau tidak. Betapa bodohnya jika dia menyambut kedua istrinya dan mengatakan akan menikahi Hua Ying Ying, tapi ternyata jawaban dari gadis itu adalah tidak. Sebaliknya dia bisa merasakan pandangan tajam Mat Chua Ying Ying yang mengamati setiap detail ekspresi wajahnya dan berusaha membaca perasaannya. Hendak bertanya lebih jelas pada Ying Ying, tapi ada Tang Si Ong di sana, sehingga dirinya pun tidak leluasa untuk bertanya. Ding Tao masih sibuk berpikir bagaimana caranya agar dia bisa berbicara berdua saja dengan Ying Ying. Ketika terlihat, kereta kuda yang ada di kejauhan itu berhenti bergerak, dengan serta Merta Ding Tao pun berkata pada Tang Si Ong, Saudara Tang Si Ong, cobalah berjalan lebih dulu dan lihat, mengapa kereta itu berhenti bergerak, mungkin mereka butuh pertolongan. Tang Si Ong pun merasa lega dan dengan segera menjawab, Ah, tentu saja, baiklah ketua, aku akan bergegas ke sana, mendahului ketua. Siapa sangka di saat itu, Hua Ying Ying yang masih merasa mengkal atas sikap Ding Tao berkata pula, Paman Tang Si Ong, aku ikut denganmu, siapa tahu mereka memang perlu bantuan. Dan habis berkata demikian tanpa menunggu gadis itu pun mempercepat langkahnya, setelahnya meninggalkan Ding Tao dan Tang Si Ong yang melengong dengan mulut setengah terbuka. Ketua, soal ini, sedikit terbatat Tang Si Ong berdiri termangu memandang Ding Tao. Ding Tao pun hanya bisa menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepala, Ahaha, sudahlah, ayolah kita semua sedikit bergegas. Akhirnya mereka bertiga pun bergegas menghampiri rombongan yang ada di depan, kemudian bersama-sama mempercepat langkah kaki mereka untuk menemui para penyambut dari kota Jiang Ling. Dari kejauhan mereka melihat dua orang wanita turun dari kereta, siapa lagi jika bukan Murong Yun Hua dan Murong Huo Lin. Dengan berjalan kaki, kedua wanita itu bersama-sama para pengantarnya, pergi menyambut Ding Tao dan rombongannya. Seperti apa perasaan Ding Tao, sulit sekali untuk dijelaskan, karenanya penulis memilih untuk membiarkan pembaca membayangkan sendiri perasaan Ding Tao saat itu. Siapa yang hendak disalahkan jika pertemuan suami istri yang sudah lama terpisah jadi terkesan sedikit kaku dan dipaksakan? Ah, mungkin ini jelas-jelas salah Ding Tao, lelaki mana yang punya akal sehat akan datang bertemu dengan kedua istrinya, sembari membawa cinta pertamanya. Tapi Ding Tao sendiri tidak pernah menduga bahwa Murong Yun Hua dan Murong Huo Lin akan pergi untuk menyambutnya, sehingga sebelum mereka bertemu, sementara permasalahan antara dirinya dan Hua Ying Ying belum memiliki kejelasan. Bukan hanya Ding Tao, yang lain pun merasa berada di dalam kesusahan yang sama. Hua Ying Ying yang bersangkutan langsung jelas ikut berdebar-debar jantungnya, meskipun debaran itu sedikit tersamar oleh kekesalannya pada Ding Tao. Wang Renfu dan Hua Nguelo sebagai orang terdekat dari Hua Ying Ying, ikut pula merasa mulas perutnya dengan semakin dekatnya jarak di antara dua rombongan ini. Lian Mao dan Teng Xiong, meskipun tidak terkait secara langsung, ikut terpengaruh dengan suasana yang menyersakan. Hanya Ma Song Kuan dan Chilin Hei saja yang tidak terlalu ambil peduli, tapi mengamati kejadian ini dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi ketegangan itu dengan segera menjadi cair ketika kemudian Murong Yun Hua dan Murong Huo Lin berlari kecil dan dengan hangat menyapa, bukan saja Ding Tao tapi juga Hua Ying Ying dan yang lainnya. Kak Ding Tao, syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bagaimana dengan tangan kakak? Apakah masih sakit? Sapa Murong Yun Hua dan Murong Huo Lin dengan hangat pada Ding Tao? Kemudian sebelum Ding Tao sempat membuka mulut, keduanya meraih tangan Hua Ying Ying dan menggandeng gadis itu di kiri dan kanan, Nona Ying Ying, syukurlah ternyata kalian berdua baik-baik saja. Sungguhpun kami sangat terkejut mendengar berita tentang kalian berdua, tapi kami juga sangat bersyukur bahwa kalian berdua ternyata baik-baik saja. Kalau saja kau tahu betapa kak Ding Tao sangat bersedih jika sedang memikirkan kalian berdua. Dengan beberapa kalimat itu, dan disambung dengan sapaan-sapaan dan pertanyaan yang ramah pada semua orang yang ada, maka ketegangan yang sempat dirasakan itu pun dengan ceksepat mencair. Meskipun tentu ada sisa-sisa perasaan yang mengganjal, tapi perasaan itu tidaklah sampai membuat suasana menjadi rusak. Kedua istri Ding Tao dengan pandainya membawakan peranan mereka sebagai istri-istri yang berbahagia karena bertemu kembali dengan suami yang dikasihi. Tentang kedudukan Hua Ying Ying sebagai kekasih Ding Tao, tidak sedikitpun mereka singgung, dan orang berakal mana yang mau coba-coba menyinggung masalah itu dalam keadaan demikian. Dengan bijaksana kedua orang yonya itu berjalan beriringan dengan Hua Ying Ying bukan berjalan beriringan dengan Ding Tao. Dengan care mereka bersikap, orang bisa menangkap, bahwa mereka tidak menafikan adanya hubungan hati antara Ding Tao dengan Hua Ying Ying. Di saat yang sama mereka juga menunjukkan bahwa, mereka tidak akan memusuhi atau menyalahkan Hua Ying Ying atas hubungan gadis itu dengan suami mereka. Tentu saja tidak ada seorang pun yang percaya bahwa kedua nyonya itu sungguh-sungguh tidak menyimpan ganjalan apapun dalam hati mereka. Namun justru ketulusan mereka dalam menyambut Hua Ying Ying, keramahan yang tidak dibuat-buat, membuat mereka semua kagum pada jiwa besar kedua orang nyonya itu. Termasuk Hua Ying Ying sendiri, gadis itu ikut tergerak oleh keramahan mereka berdua yang tulus dan semakin kuatlah keyakinannya untuk menolak pinangan Ding Tao. Gadis itu toh bukannya gadis yang egois dan mau menang sendiri. Jangankan kedua orang nyonya itu bersikap. Ramah pada dirinya, seandainya mereka bersikap cemburu pun dia bisa mengerti. Sikap ramah mereka berdua, juga care mereka berusaha menjaga perasaan setiap orang, baik Ding Tao maupun dirinya, membuat Hua Ying Ying merasa kecil di hadapan mereka berdua. Dia yang baru saja bersikap semaunya dan tidak mau tahu dengan kedudukan Ding Tao yang serba salah, tiba-tiba dihadapkan pada dua orang nyonya ini, yang menurut Ying Ying lebih berhak untuk merasa kesal dengan Ding Tao, tapi ternyata justru berusaha menghilangkan kekakuan yang ada di antara mereka berempat. Di antara mereka semua, tentu saja yang paling merasa lega dan bersyukur adalah Ding Tao, wajahnya yang murung pun sekarang menjadi cerah. Meskipun kedua istrinya justru bergan dengan tangan dengan Hua Ying Ying, tapi justru itu yang membuat dia merasa senang. Ding Tao pun menepuk jidatnya sendiri dalam hati, mengapa pula dia sempat merasa menyesal sudah menikahi dua kakak beradik itu. Tak sedikit pun ada celah dalam sikap mereka sebagai istri. Tentu saja timbul pertanyaan dalam benak Ding Tao, jika demikian, lalu bagaimana dengan Hua Ying Ying sekarang? Pemuda itu pun berharap-harap cemas, bahwa pada akhirnya semua akan berakhir dengan baik. Dengan keceriaan di dua orang nyonya itu, perjalanan yang panjang pun menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Tanpa terasa akhirnya mereka sampai pula pada kota tujuan mereka untuk hari itu. Penginapan pun dipesan, dalam pembagian kamar tentu saja Ding Tao dan kedua istrinya diberikan satu kamar tersendiri. Tapi ketika yang memesan kamar menyampaikan pembagian itu pada yang lain, Murong Yun Hua menggamit tangan Ding Tao dengan lembut. Suamiku, ku harap kau tidak marah, tapi bagaimana jika untuk malam ini, biarlah aku dan adik Huolin tidur sekamar dengan adik Ying Ying. Sungguh, ada banyak hal yang ingin kami bicarakan, ujar Murong Yun Hua dengan lembut namun cukup jelas bagi setiap orang. Ding Tao tertegun menatap Murong Yun Hua beberapa lama, sebelum kemudian hatinya dipenuhi satu kehangatan oleh tatapan mesra yang terpancar dari mati Murong Yun Hua. Tentu saja, tentu aku tidak marah. Ku pikir, adalah baik kalau kalian bertiga saling mengenal lebih dekat. Terima kasih, ucap Murong Yun Hua pendek saja. Meskipun pendek tapi banyak arti yang tersirat di dalamnya, jika bukan Ding Tao percaya, tentu bukan demikian jawaban Ding Tao. Atas kepercayaan Ding Tao ini, betapa besar rasa terima kasih Murong Yun Hua, semuanya tertumpang di atas satu kata itu saja. Untuk sekejap lamanya, kedua orang ini saling memandang dengan mesra, sebelum Murong Yun Hua memalingkan wajahnya dan menarik tangan Hua Ying Ying dengan ceria. Ayolah adik Ying Ying, kita lihat kamar kita, tubuhku sudah penat sekali tidak terbiasa dengan perjalanan panjang. Pasti nikmat berendam bersama dalam satu bak air panas yang besar. Kemudian berpaling pada pemilik penginapan dia pun berkata dengan ramah, cuan pemilik, tentu bisa menyediakannya bukan? Tentu nyonya, tentu, tentu saja kami bisa menyiapkan, akan kami siapkan dengan segera, jawab pemilik penginapan itu dengan ramah dan pandang metu kagum yang tidak bisa disembunyikan. Melihat care pemilik penginapan itu memandang Murong Yun Hua, Ding Tao hanya tersenyum saja, memiliki istri yang cantik, apalagi dua orang istri yang cantik tentu harus siap melihat lelaki lain memandang mereka dengan penuh kekaguman, asalkan tidak terlihat sorot metu yang kurang ajar atau kata-kata yang tidak sopan. Jika kurang rasa percaya pada pasangan, tentu mudah membuat timbulannya pertengkaran. Apalagi jika si suami rendah diri, tentu pernikahan jadi neraka. Bukan tidak mungkin istri yang setiapun jadi berubah hati. Beruntung baik Ding Tao maupun kedua istrinya saling percaya, atau mungkin karena mereka masih pengantin baru? Entahlah kita cuma bisa ikut menyimak saja perjalanan cinta mereka semua. Ajakan Murong Yun Hua awalnya membuat Hua Ying Ying terkejut, namun melihat keceriaan Murong Hua Lin dan ketulusan Murong Yun Hua, perasaan gadis itu pun ikut terbawa suasana, meskipun debar-debar kecil masih samar-samar terasa dalam dada. Ketiganya saling bercanda, bercakap-cakap dengan ramai, seperti biasa ketika gadis-gadis berkumpul, seakan-akan sudah bersahabat sejak lama. Meskipun demikian Hua Ying Ying dalam hatinya yang terdalam merasa, bahwa tentunya, Murong Yun Hua memiliki maksud tertentu ketika mengatur agar mereka bertiga mendapatkan kamar yang sama. Debar-debar itu semakin jelas terasa, saat Murong Yun Hua dengan lembut berkata, Adik Ying Ying, bisakah kita berbicara mengenai hubunganmu dengan Kak Ding Tao? Ying Ying tergagap menjawab, Ah, apa perlunya? Di antara kami sudah tidak ada apa-apa. Murong Yun Hua tersenyum dengan lembut, Adik Ying Ying, tidak ada yang perlu kau sembunyikan, Kami tahu kalian berdua pernah saling mencintai dan ku kira masih saling mencintai. Apakah keramahan mereka hanya sandiwara saat berada di depan Kak Ding Tao? Dan sekarang setelah kami tinggal bertiga, mereka ingin memastikan agar tidak ada hubungan asmara di antara kami berdua, dalam hati Hua Ying Ying bertanya-tanya. Melihat Hua Ying Ying gam tak segera menjawab, Murong Yun Hua memegang tangan Hua Ying Ying dengan lembut, Adik Ying, mengapa tidak terbuka saja? Percayalah kami memahami keadaanmu. Mendengar suara Murong Yun Hua yang lembut dan keibuan, air mata pun mulai mengembeng di pelupuk matu Hua Ying Ying, terisak dan menjawab, Ah, Enci, kalaupun sudah tahu, apa lagi yang perlu diceritakan? Murong Yun Hua menghapus air matu yang mulai mengalir, sementara Murong Huolin memeluk Hua Ying Ying dari samping. Untuk beberapa lama, mereka bertiga tidak ada yang berbicara. Setelah pertemuan kalian di kaki gunung Songshan, apakah Kak Ding Tao pernah menyatakan cintanya padamu? Apakah dia sudah pernah meminanimu untuk jadi istrinya? Tanya Murong Yun Hua perlahan, ketika isak Hua Ying Ying sudah berkurang. Hua Ying Ying menganggukan kepala sebagai jawaban, kepalanya menunduk memandangi lantai, tak berani bertatap muka dengan dua orang istri Ding Tao yang sekarang sedang menghiburnya. Lalu, apakah adik Ying Ying sudah menjawab? Tanya Murong Huolin hati-hati. Hua Ying Ying menggelengkan kepala, kemudian berkata, tapi Enci berdua tidak perlu khawatir, semuanya sudah kupikirkan baik-baik dan aku memutuskan untuk menolak pinangan Kak Ding Tao. Untuk sejenak Murong Yun Hua dan Murong Huolin saling berpandangan penuh makna, namun Hua Ying Ying yang masih menenangkan diri tak melihat hal itu. Hei, mengapa demikian? Apakah adik Ying Ying sudah tak mencintainya lagi? Tanya Murong Huolin dengan heran. Agak lama sebelum Hua Ying Ying menjawab, aku, aku tidak ingin berbohong pada Enci berdua, sebenarnya perasaan itu belumlah hilang. Tapi aku tidak ingin menjadi pengganggu kebahagiaan kalian. Aku yakin Kak Ding Tao sudah mendapatkan dua orang istri yang sangat baik, yang akan dapat membahagiakan dirinya. Sedangkan diriku, ku kira setelah beberapa tahun, tentu perasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Anak bodoh, tegur Murong Yun Hua penuh rasa sayang. Bagaimana mungkin dia bisa berbahagia, jika dia tidak bersanding dengan dirimu, tak tahukah kamu, betapa dia mencintaimu, tanya Murong Yun Hua pada Hua Ying Ying. Pipi Hua Ying Ying bersemu dadu mendengar perkataan Murong Yun Hua dan tidak menjawab apa-apa. Meskipun sudah bertekad untuk menolak pinangan Ding Tao, bagaimanapun juga hatinya mengembang mendengar kata-kata Murong Yun Hua itu. Tiba-tiba Murong Yun Hua mendesah sedih dan Hua Ying Ying pun menengadahkan kepala, melihat kesedihan di wajah Murong Yun Hua dan bertanya, Enci, mengapakah Enci bersedih, tanya Hua Ying Ying dengan khawatir. Bagaimana aku tidak bersedih? Kalian berdua tidak bisa bersatu, semua itu adalah salahku, keluh Murong Yun Hua. Hua Ying Ying yang sudah timbul perasaan suka dan sayangnya pada kedua bersaudara Murong itu, dengan serta-merta menjawab, Jangan berpikir demikian, aku sudah mendengar semua kisahnya dari Kak Ding Tao dan aku kira itu semua bukan kesalahan Enci berdua. Ah, benarkah demikian? Coba kau ceritakan apa yang Kak Ding Tao katakan kepadamu tentang pertemuannya dengan kami berdua, ujar Murong Yun Hua. Maka Hua Ying Ying pun bercerita, menceritakan pengakuan Ding Tao tentang pertemuannya dengan kedua Murong bersaudara itu. Ding Tao adalah seorang pemuda yang tulus hati, dengan sendirinya dalam cerita itu dia tidak menceritakan bagaimana Murong Yun Hua menggodanya. Sebagai seorang pemuda yang lembut hati, dia menjaga nama baik kedua orang istrinya itu, dan kesalahan sepenuhnya tertimpa pada kelemahan hatinya. Setelah Hua Ying Ying selesai bercerita, maka Murong Yun Hua pun berkata, Ah, Ding Tao memang sungguh seorang lelaki sejati, tak hendak dia membuka aibku, meskipun dengan demikian dia bisa membersihkan namanya. Adik Ying, kisah Ding Tao itu meskipun tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Maksud Enci, tanya Hua Ying Ying dengan hati bergelebar. Murong Yun Hua memandangi Hua Ying Ying lama sekali, kemudian berkata, Adik Ying Ying, sebelum ku ceritakan Yang. Sebenarnya, maukah kau berjanji untuk tidak memandang rendah diriku? Tentu saja aku tidak akan pernah melakukan hal itu, sudah ku dengar banyak hal yang baik tentang Enci Yun Hua, dan hari ini aku membuktikannya dengan mataku sendiri, mana mungkin aku memandang rendah Enci, jawab Hua Ying Ying dengan yakin. Tersenyum sedih, membuat mereka yang melihatnya merasa pilu, Murong Yun Hua pun menjawab, Jika sudah ku ceritakan kisah yang sebenarnya, mungkin Adik Ying Ying tidak akan berpikir demikian lagi. Namun demi kebahagiaan kalian berdua, biarlah aku membuat pertaruhan ini. Dengarlah, sesungguhnya antara aku dan Ding Tao tidak pernah terjadi apapun, sebelum pernikahan kami. Meskipun benar adanya kami berdua sudah jatuh cinta padanya, namun Ding Tao selalu mengingat dirimu semata. Hanyalah setelah mengira engka sudah tiada, barulah hatinya terbuka bagi kami berdua. Itu pun pada awalnya dilakukan semata metu karena rasa kasihan dan keinginan untuk membalas budi, ujar Murong Yun Hua menjelaskan pada Hua Ying Ying. Aku tidak mengerti jika kalian berdua belum pernah berhubungan, lalu, lalu, ujar Hua Ying Ying terbata-bata, tak tegah hendak melanjutkan pertanyaannya. Lalu dengan siapa aku berhubungan hingga akhirnya aku berbadan dua, sambung Murong Yun Hua melanjutkan pertanyaan yang tidak sampai hati diselesaikan oleh Hua Ying Ying. Air mata pun meleleh, membasai kedua pipi Murong Yun Hua. Kau maaf, adik, sebelum aku bertemu dengan Ding Tao, aku tidak tahu seperti apa lelaki yang baik itu.